Intro Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya di dalam program Podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Give for You. Kita akan masuk di dalam seri yang baru, yaitu tentang Financial Wellness Series. Kita ingin supaya apa yang nantinya kita bicarakan bisa menjadi berkat ya, khususnya yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga kita semua yang mungkin terdampak, kita semua yang mungkin mengalami persoalan hal-hal ini, saya yakin biarlah melalui perbincangan yang sederhana dan yang singkat ini tentu saja kita bisa mendapat berkat dari apa yang kita sharingkan pada malam hari ini. Dan pada saat ini telah hadir bersama dengan saya, yaitu Bapak Iwono Sudirgo. Beliau adalah founder and senior partner PT Fast Solusi Indonesia. Beliau juga senior trainer KPC, yaitu Kingdom Business Community. Selamat datang Pak Iwono, Shalom. Shalom Pak Roy. Bagaimana adanya Pak? Luar biasa, sehat selalu Pak. Ya, dengan adanya Zoom ini menguntungkan Pak ya. Saya di Surabaya, Bapak di Jakarta, kita masih bisa ketemu. Kita tanpa batas hari ini. Baik, terima kasih Pak Iwono sudah meluangkan waktu untuk bergabung di dalam program podcast GBI ROG Surabaya. Kita hari ini akan berbincang tentang topik yaitu bebas dari penipuan keuangan dan investasi bodong. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini ya, baik di televisi maupun di media sosial begitu ya, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat kita terkejut dan seterusnya, yang ternyata terhubung ya, dengan tawaran-tawaran investasi yang beredar. Yaitu investasi yang sedang dijalankan oleh pihak-pihak terbentuk. Nah, Pak Iwono sebenarnya pengertian investasi itu apa? Apakah hanya kita sekedar menabung atau bagaimana gira-gira? Baik Pak Roy. Jadi, saya membedakan antara menabung dan berinvestasi. Jadi, menabung itu adalah mempersiapkan cadangan dana yang dipakai untuk keperluan yang mendesak, jangka pendek khususnya. Biasanya saya menyebutnya dengan kotak P3K. P3K artinya kalau terjadi musibah kecil, istilahnya HP rusak, terus kemudian ada rumah bocor. Nah, bagaimana supaya kita tidak berhutang, bisa memakai cadangan dana ini untuk memperbaiki sesuatu yang kita nggak harapkan, tapi jumlahnya kecil. Maka kita perlu siapkan kotak P3K, singkatannya pertolongan pertama pada keuangan. Jadi, cukup hanya menyediakan sejumlah dana, yang disebut dana darurat, emergency fund, kalau istilah keuangannya. Nah, saya sebutkan tadi P3K pertolongan pertama pada keuangan, kalau pas butuh, kita punya saldo, tidak usah besar-besar, cukup 3 bulan sampai 6 bulan biaya hidup. Jadi, kalau biaya hidupnya 10 juta rupiah, tabungan kita jumlahnya kalikan 3, saldonya 30 juta, kalikan 6, itu paling banyak 60 juta, cukup. Kenapa? Karena bunga tabungan itu nyaris tidak ada, atau bahkan beberapa itu nol, malah kena biaya administrasi. Tapi butuh. Karena apa? Mudah dicairkan, liquid, harganya tidak turun, nggak ada resiko, dan kalau memang diputuhkan, ya diambil saja. Itulah gunanya tabungan sebenarnya untuk berjaga-jaga. Sedangkan berinvestasi, tujuannya berbeda. Berinvestasi adalah untuk mengalahkan yang namanya inflasi. Inflasi ini harga barang yang naik secara terus-menerus. Ini kabarnya minyak naik, BBM naik, ya kan? Ini harga barang pasti naik, sudah pasti. Nah, supaya daya beli saya tidak turun, artinya kalau dulu gara-gara minyak istilahnya murah, mungkin kita makan satu mangkok bakso, gitu ya. Itu 10 ribu bisa. Nah, sekarang sudah 15 ribu. Kalau mau uang 10 ribu, bisa. Tapi baksonya dulu isi 5 pentol, orang Surabaya bilang ya. Sekarang tinggal 3. Nah, itu namanya daya beli saya turun. Bagaimana supaya saya mampu tetap baksonya isi 5, ya uang saya harus bekerja lebih keras. Artinya pendapatan atau uang saya berkembang, yang tadinya cuma 10 ribu misalnya, dari hasil pengembangan uangnya, investasi saya. Sekarang dapatnya 15 ribu rupiah. Supaya tetap bisa beli bakso yang jumlahnya sama. Jadi, ada target mengalahkan kenaikan harga yang kita kenal namanya inflasi. Jadi, biarpun harganya naik, daya beli kita jangan sampai turun. Itu tujuan berinvestasi. Jadi, dua hal yang memang tujuannya berbeda, Pak Roy. Pak Yono, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, dari penghasilan saya saja sudah habis begitu ya. Tidak sempat untuk berinvestasi atau tidak punya dana yang dialokasikan untuk investasi. Kalau peristiwanya seperti itu, kira-kira apa, Pak, yang mesti dilakukan? Memang prinsipnya dulu nih, kelihatannya, kalau kita memprioritaskan yang mana duluan, ya pasti keluar duluan. Jadi, kalau habis gajian, contoh tanggal 31 atau tanggal 30 gajian, terus kemudian kita belanja dulu, maka ya pasti belanja ini akhirnya tidak ada sisa. Saya masih ingat loh, dulu waktu saya kecil juga diingetin sama orang tua nanti, kalau kamu punya uang, ya sudah kerja, ingat-ingat ya, hemat-hemat, supaya bisa menabung atau bisa berinvestasi. Nah, saya itu stres, sudah merasa hemat sekali ya, ternyata akhir bulan, habis juga, Pak. Karena prinsip prioritasnya berbeda, tidak dapat, saya. Malah sudah stres, akhirnya tidak bisa berinvestasi juga, tambah stres lagi. Nah, ternyata saya baru tahu kebenarannya. Kebenarannya harus bukan dari sisa, tapi dari sisi. Sisi itu berarti duluan, ya. Jadi, kalau misalnya dapat gaji atau dapat income, nomor satu, kembalikan ke Tuhan, hak Tuhan, kembalikan ke pemerintah, hak pemerintah, pajak. Nomor ketiga, kembalikan hak saya. Saya orang yang pertama kali berhak menikmati, sebelum belanja ke yang lain-lain. Itu hak orang lain namanya, ya. Saya, hak saya adalah menabung, dan untuk mempersiapkan investasi masa depan. Jadi, setelah yang dua, hak Tuhan dan hak Kaisar tadi, dikembalikan, maka hak saya sisihkan dulu di depan, 10 persen misalnya, bahkan kalau Yusuf di hadapan Firaun, dia dapat hikmat, sisihkan 20 persen. Itu disisihkan duluan. Sisanya baru dihabiskan. Nah, setelah saya tahu kebenaran itu, saya baru mengerti, akhirnya saya nggak stres. Kenapa? Karena saya udah sisihkan, misalnya 10 persen di depan, ditabung, atau diinvestasikan. Sisanya, ya mungkin 70 persen sisanya ya, habiskan begitu. Nah, kalau suruh belanja, habiskan itu nggak stres, Pak. Karena setiap kali belanja, prinsipnya habiskan. Habiskan, nggak stres, Pak. Tapi habisnya jangan lupa nih, teman-teman ya, tanggal 31 lagi bulan depan. Jangan habis tanggal 3. Jangan habis tanggal 10. Ngatur gimana habisnya tanggal 31, nanti dapat gaji baru lagi kan, begitu ya. Tapi nggak stres, paling nggak. Sudah disisihkan, sisanya habiskan tanggal 31. Itu baru dapet, Pak. Prinsip ini yang harus dipegang. Jadi kalau begitu, sebetulnya investasi itu sesuatu yang wajib kita lakukan, mestinya, Pak. Harusnya. Ya, sisihkan di awal. Iya, iya. Jadi, dengan demikian, kita punya dana khusus ya, untuk kita investasikan. Dan kalau kita ngomong-ngomong tentang investasi itu, begitu banyak jenisnya, macamnya. Nah, menurut Pak Iwono, apa kira-kira, Pak, ciri-ciri investasi yang sehat itu, Pak? Baik. Jadi, investasi ini sebenarnya alat, tadi ya, untuk mengalahkan inflasi, dan untuk mencapai tujuan kita lebih cepat. Ya, tentunya, kalau gambarannya seperti ini. Saya pingin belanja ke toko deket rumah. Mungkin, apa, minimarket yang deket rumah. Saya jalan kaki deh, biar sehat. Jadi, alatnya kaki. Karena jaraknya cuma 1 kilo dari rumah. Nah, gitu. Tapi kalau saya pingin belanja yang lebih banyak, lebih komplit toko yang agak besar, namanya hipermarket, begitu ya, atau ke mall, maka ya jangan jalan kaki, kalau jauh ya. Mungkin saya perlu alat namanya sepeda, barangkali jarak 2 kilo, jarak 3 kilo, lebih cepat naik sepeda daripada berjalan kaki. Tapi kalau jaraknya 20 kilo mallnya, ya jangan naik sepeda. Nanti sampai sana, ngos-ngosan ya. Dan bulan, takutnya pingsan ya. Jadi, naiknya mungkin motor atau mobil, ya. Tapi kalau belanjanya ke Malang, Pak, jaraknya 100 kilo, ya. Mungkin kita mending naik kereta, atau naik travel, tidur aja sampai sana, belanja pulang, begitu. Jadi, alat itu pakai alat namanya investasi untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, saya mau bagi tiga. Kalau memang investasi yang untuk jarak dekat, artinya mau dipakai horizonnya tidak lama lagi, itu disebut investasi jangka pendek. Ya, saya pakai alat yang sederhana, mungkin tabungan tadi, deposito, ya. Yang hasilnya kecil, nggak masalah. Tapi resikonya juga kecil. Tapi kalau saya mau investasi yang hasilnya tadi mengalahkan inflasi, 6 persen, rata-rata inflasi di Indonesia dalam jangka panjang, ya saya nggak bisa taruh di deposito, Pak. Nggak nyampe-nyampe, Pak. Gitu ya, Pak. Nggak bisa mengalahkan yang 6 persen. Deposito sekarang cuma dapat 2 persen, 3 persen. Ya, setahun. Maka, saya harus pakai alat yang berbeda. Mungkin belinya ori, begitu ya. Yang jangkanya buat jangka 3 tahun, jangka menengah. Beli emas barangkali, ya. Nah, kalau jangkanya panjang, ya. Saya harus naik kereta api, tadi yang jarangnya jauh. Mungkin saya belinya saham, ya. Yang hasilnya bisa lebih tinggi, walaupun ada resiko yang lebih besar. Nah, dengan cara kita punya alat-alat tersebut, mudah-mudahan tujuan yang jauh, tujuan yang pendek, semuanya bisa diatur dan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Nah, ini prinsip yang harus dipegang lagi, ya. Ketika seseorang berinvestasi. Sehingga kalau dia tahu tujuannya mengalahkan inflasi yang tadi saya bilang 6% setahun, maka kalau ada penawaran yang kelihatannya luar biasa, wow, gitu loh, ya. Ini menghasilkan 10% sebulan. Nah, ini yang kita kenal. Investasi yang kemarin meledak, gitu, Pak, ya. Yang pakai segala cara, ya. Ada yang pakai online, pakai robot, pakai macem-macem, ya. Nah, kita tahu persis, karena tujuan saya mengalahkan inflasi yang cuma 6% setahun, saya ngapain pakai alat yang istilahnya menghasilkan 10% sebulan. Sudah pasti ini sesuatu yang dalam tanda petik salah alatnya. Karena tidak cocok seperti itu. Istilahnya kalau saya mau mencapai tujuan, terus pakai alatnya, misalnya cuma ke Malang, gitu, ya. Atau mungkin ke mal yang dekat 20 kilo dari rumah. Terus naiknya pesawat supersonik, gitu. Kayaknya pengen cepat nyampe. Nggak ada bendaranya juga, ya. Jangan-jangan nanti nggak bendarat, Pak. Malah uang kita malah lenyap. Jadi kadang-kadang kita ini karena tidak tahu tujuannya, salah pakai alatnya, karena tujuannya tidak jelas. Jadi nomor satu, teman-teman yang ingin berinvestasi, perlu? Perlu, ya. Karena itu mempercepat tujuan kita. Tapi pakailah alat yang sesuai dengan tujuan kita, ya. Itu, Pak, yang paling penting gitu. Jadi harus mengenali tujuannya apa dulu. Apakah jangka pendek, menengah, atau panjang? Hasilnya juga bisa mengikuti tujuan yang kita harapkan. Untuk beli rumah, kah? Untuk jalan-jalan ke Tanah Suci, kah? Untuk apa, ya? Tujuannya kapan, berapa lama? Lima tahun kah, tiga tahun, atau setahun? Nah, alatnya berbeda-beda, nih. Setelah kita tahu tujuannya. Seperti kendaraan tadi, berbeda-beda setelah saya tahu jaraknya, kapan saya mau mencapai tujuan tersebut. Nah, ini yang penting, nih, Bapak-Ibu. Pak Iwono, hari-hari ini kita, seperti Pak Iwono sebutkan tadi, ya, ada begitu banyak berita, ya, tentang investasi bodong, lalu pelakunya sampai harus menghadapi pidana, dan seterusnya, ya. Itu adalah merupakan investasi yang tidak resmi. Nah, bagaimana cara simpel yang kita bisa lakukan, ya, bahwa ini adalah investasi yang resmi, ini adalah investasi yang diawasi oleh UJK. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan, supaya kita nggak terjebak di dalam penipuan-penipuan keuangan yang seperti itu? Baik, Pak. Sebenarnya, Autoritas Jasa Keuangan atau UJK, itu sudah memberikan dua hal menjadi alat penyaring investasi, Pak. Singkatannya, dua L. Gampang, ya, ingatnya, dua L. L pertama adalah legal. Jadi, kalau legal bicara izin. Badan yang mengeluarkan izin. Pertama, ya, UJK sendiri, Autoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah BAPEPTI. Itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. UJK mengawasi untuk saham, untuk perbankan, asuransi, reksadana, termasuk obligasi. Sedangkan BAPEPTI mengawasi perdagangan berjangka seperti mata uang, forex, untuk komoditas yang lain, emas, misalnya, dan termasuk sekarang kripto. Nah, ini termasuk diawasi oleh BAPEPTI. Jadi, kalau tidak ada izin dari dua, dua lembaga ini, maka itu namanya ilegal. Jadi, jangan sungkan, kalau berinvestasi, mendapat penawar investasi, mintalah mana surat izinnya. Ini sudah diingatkan oleh UJK. Nomor satu, legal. Kalau ilegal, ya siap-siap duitnya hilang. Karena pasti nanti ditutup. Jadi, prinsip nomor satu, legal. Kalau ilegal, hilang. Ingat-ingat ya. Bapak-Ibu minta suratnya. Minta bagaimana izinnya. Nomor dua, L kedua adalah logik. Logik bicara logika. Masuk akal. Nah, logik ini bicara bagaimana uang tersebut bekerja. Jadi, Bapak-Ibu jangan senang, kalau misalnya, saya dibayar kok, saya ditransfer kok. Kita jangan berhenti di situ. Logik itu, nalar kita harus berjalan. Orang Jakarta bilang kepo. Harus mau tahu. Contoh nih, kalau saya deposito ke bank. Logik berbicara, apakah, tadi legal kalau bank, Andoro JK sudah pasti ya. Bank yang resmi ini ceritanya. Nah, apakah deposito ini dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Misalnya, penjaminan itu 3,5% bunganya setahun. Nah, ini bunganya 3%. Nah, berarti logik. Masuk akal dia. Di bawah penjaminan. Kalau ditawarkan, banyak nih bank digital menawarkan 7%. Nah, kalau 7%, berarti tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya, kalaupun bank itu yang sudah legal, dapat izin, terus ditutup. Nah, maka kita nggak dijamin. Uangnya hilang. Karena kita tidak logik. Artinya, ada penjaminan, kita tidak mengikuti peraturan penjaminan. Siap-siap, uangnya hilang. Masih ingat, mungkin kita berapa tahun lalu, ada bank yang ditutup sampai demo-demo. Nah, kayaknya memori kita pendek banget lupa. Jadi, sekarang ada bank digital yang nggak ada kantor. Kalau dulu demo ada kantornya. Itu semua turun tuh ke kantornya. Demo minta uangnya kembali. Tetap nggak dibayar. Karena apa? Tidak dijamin. Nah, ini kalau online, mau demo kemana? Banknya kantornya. Mungkin nggak ada di sekitar kita. Di kota kita nggak ada. Karena belinya di HP, kan? Belinya di online. Mau demo di mana? Mau demo di sosmed? Begitu. Itu salah satu yang disebut logik. Terus yang kedua, uang tadi bekerjanya bagaimana? Sehingga dia mengembalikan bunga tersebut ke kita. Misalnya, 2% setahun. Oh, uang tadi dilempel ke kredit. Terus bertanya lebih dalam. Nah, kreditnya berapa persen? Jadi, jangan sungkan untuk bertanya. Sehingga tidak mahal. Sehingga kreditnya tidak sampai macet. Nah, jadi kalau banknya tidak macet, kemudian banknya bisa bayar bunga deposito ke kita. Nah, itu fair. Logik. Bank untung, saya untung. Nah, emang prinsipnya begitu. Harus win-win. Nah, itu sudah diperingatkan juga di 1 kredit 10-23. Jangan mikirkan keuntungan sendiri. Pikirkan keuntungan orang lain. Jadi, logik ini kita lagi mikirin keuntungan orang lain seperti apa. Jangan cuma, sayang, penting dibayar kok. Dada, mereka nggak mau tahu saya. Mau untung, mau rugi. Yang penting saya dibayar. Nah, ini siap-siap. Satu hari kita juga nggak dibayar. Karena tidak logik. Aneh kan? Gitu loh. Kalau dia bisa menawarkan, kayak robot yang kemarin ditutup ya, 10% sebulan. Logiknya begini. Kalau dia bisa bagi saya untung 10% sebulan, kenapa dia nggak pinjem bank? Yang bunganya cuma mungkin 1% sebulan. Jadi, kalau nggak masuk akal, nggak logik. Nah, ini siap-siap lagi. Berarti, legalnya ada. Yang kedua, logiknya juga harus ada. Nah, supaya kita tidak sampai salah memilih investasi. Pak Roy. Iya. Terakhir, Pak Yuwono. Kira-kira kalau menurut analisa dari Pak Yuwono ini, kira-kira investasi yang nanti akan trend atau booming itu, kira-kira di bidang apa? Mungkin ini teman-teman juga ingin tahu. Kalau menurut analisis Pak Yuwono gimana? Yang baru kan banyak sekali penawarannya. Tapi, kita juga mesti berdasarkan dua hal tadi, legal dan logic. Jadi, kalau ditawarkan, pasti harus jelas ada izinnya. Walaupun metodenya baru. Sekarang ada penawaran macam-macam. Ada crypto, ada forex, ada peer-to-peer lending, ada crowdfunding. Nah, dua hal ini, dasar ini mesti harus dipahami. Kalau dulu memang masih sederhana, misalnya investasinya kebun, emas, travel, yang akhirnya bodong juga. Ciri-cirinya sederhana. Kalau bodong itu menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal, keuntungannya, terus mereka itu disuruh cari member sebanyak-banyaknya. Itu ciri-ciri yang bakalan meledak bodong. Nah, sekarang kalau ada penawaran seperti itu, kita harus berpikir, untuk logika kita berjalan, pilihan sebenarnya banyak investasi itu. Untuk jangka pendek, yang masih sehat, yang masih disarankan, ya memang balik ke konvensional deposito. Apakah mau digital? Silahkan. Sekarang ada bank digital tanpa keluar bank. Ini hanya caranya saja. Tapi logik, deposito harus dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ini buat yang jangka pendek, yang setahun lagi, mau dicapai. Misalnya tadi naik sepeda, yang jaraknya 2 kilo. Tapi yang jangkanya agak jauh, saya mau pakai uangnya masih 3 tahun, 5 tahun lagi. Nah, itu ada ORI misalnya. ORI itu investasi yang cukup aman, dikeluarkan oleh negara, berjangka 3 tahun. Nah, itu boleh dibeli juga. Belinya di mana? Sama ya. Sekarang pesennya juga di online, di HP. Seperti itu. Jadi, simpel sekarang. Jadi, caranya sudah berubah, sudah tidak perlu ngantri, semua bisa beli. Nah, memang pilihnya ORI, atau emas ya. Emas juga bisa beli. Yang se-online, asalkan dijamin, atau kemudian ada izin tadi, dari OJK atau BAPT. Silahkan. Itu buat jangka menengah emas, dan obligasi, reksadana pendapatan tetap, hasilnya mungkin 5-6 persen. Tidak masalah. Itu sudah menang terhadap inflasi. Yang jangka panjang, ini tadi yang naik kereta api, yang jaraknya jauh ya. Untuk 5 tahun ke atas, ada pilihan saham, ada properti misalnya ya. Ada bisnis. Bisnis itu adalah investasi yang berjangka panjang. Nah, tentu resikonya makin tinggi, tapi juga hasilnya juga makin besar. Nah, logik lagi. Kalau saham, harus memilih saham yang syarat-syaratnya benar. Beli perusahaan, harus perusahaan yang untung, perusahaan yang punya prospek baik, persis seseorang ketika membeli atau mendirikan bisnis. Kalau bisa memilih, barang-barang seperti itu, saham juga bisa beli pakai online sekarang ya. Bisa googling di situ, belajar laporan keuangannya. Nah, prinsipnya adalah teliti sebelum beli, belajar sebelum bayar, supaya kita tidak terjebak dengan investasi yang salah. Penawaran banyak sekali. Tapi kita harus belajar sebelum membayar. Karena kalau sudah nyemplung, nanti takut-takut tidak bisa keluar ya. Sesuatu yang sudah masuk, susah keluarnya, akhirnya kita kurang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan dengan uang yang harus dikembangkan. Memang talenta harus dikembangkan. Tapi jangan sampai juga salah mengembangkan sampai akhirnya terjebak kepada penipuan keuangan. Begitu Pak Roy. Baik, perbincangan yang menarik. Walaupun singkat, saya yakin bahwa apa yang sudah dipaparkan dan disampaikan oleh Pak Iwomo menjadi wawasan, menjadi insight yang baru bagi kita untuk kita bisa melakukan investasi di dalam hidup kita. Ingat ya, sebisa mungkin kita wajib melakukan investasi karena itu akan berguna di kemudian hari. Terima kasih Pak Iwomo untuk waktunya. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Iwomo. Dan kali ini bukan seri yang terakhir Pak ya. masih ada episode-episode berikutnya yang tentu jauh lebih menarik dibanding dengan perbincangan-perbincangan sebelumnya pasti kita akan juga mendapat berkat yang sama dari topik-topik yang lainnya. Demikian warga kerajaan episode kita kali ini di dalam seri Financial Wellness saya percaya kita semuanya sudah diberkati melalui perbincangan ini dan ayo kita terapkan supaya kita tidak terjebak di dalam investasi-investasi yang bodong dan kita bisa menata keuangan kita hidup kita dengan jauh lebih baik. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight is here for you. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati